Tolak rencana akuisisi PT. Pertagas kepada perusahaan gas negara, Serikat Pekerja Pertamina melakukan aksi penolakan dan mengancam akan mogok beroperasi bila akuisisi tetap dilakukan. Serikat Pekerja Pertamina Kawasan Timur Indonesia melakukan pernyataan sikap dengan membuat orasi di kawasan Pertamina RU7 Kasim Sorong. Pernyataan sikap ini dilatar belakangi dengan penolakan adanya rencana akuisisi PT. Pertamina Gas atau Pertagas oleh PT. Perusahaan Gas Negara atau PGN. Menurut Pekerja Pertamina, akuisisi perusahaan yang sepenuhnya milik negara kepada perusahaan swasta merupakan penjualan aset-aset negara ke asing. Dan menurutnya hal ini akan berdampak pada adanya hak atas kepemilikan aset yang nantinya akan beralih ke asing atau swasta dan dikhawatirkan akan mengancam kedaulatan energi nasional. Skema akuisisi ini 43% saham yang dimiliki swasta ini akan mengakuisisi 100% saham milik negara. Aksi ini juga dilakukan di setiap unit kerja Pertamina dan nantinya di tanggal 20 Juli esok akan dilakukan kasih penolakan yang akan dihadiri oleh setiap perwakilan pekerja dari setiap unit Pertamina. Para pekerja Pertamina ini juga mengancam Bila rencana akuisisi PT Pertamina kepada PT Perusahaan Gas Negara tetap dilakukan, maka mereka akan melakukan aksi mogok operasi pada setiap unit Pertamina yang artinya mogok secara nasional. Sehingga kita tidak terima untuk aset-aset strategis nasional juga seolah pihak swasta maupun asing. Sehingga kita tolak secara tegas bahwa aksi ini adalah aksi di unit operasi yang dilakukan secara serentak di seluruh unit operasi bisnis di Pertamina di seluruh Indonesia. Nantinya tanggal 20 Juli akan digelaskan secara serentak perwakilan dari pekerja seluruh unit operasi dilakukan di Jakarta tanggal 20 Juli 2018. Apabila pemerintah masih tetap mengindahkan aspirasi kami di seluruh wilayah operasi Pertamina, maka kita tidak segan-segan untuk melakukan aksi secara nyata yaitu bentuk konkret untuk melakukan stop operasi di seluruh unit operasi. Artinya mogok secara nasional.